Turnamen Pemuluh Tangkis Indonesia Masters 2023 mulai digelar hari ini pemisah. Sejumlah nama Pemuluh Tangkis Top Dunia dan Tanah Air pun mulai belaga pada bapak kualifikasi dan 32 besar pada hari pertama ini. Bertempat di Istora Senayan Jakarta, gelaran Indonesia Masters 2023 masuk ke hari pertama penyelenggarannya. 16 wakil Indonesia masuki pertandingan di babak 32 besar. Sejumlah unggulan pun mampu melaju ke babak 16 besar termasuk ganda putra unggulan pertama Muhammad Rian Ardianto Fajar Alvian yang sukses mengalahkan Kopatriotnya di Platas Cipayung, Pramudia Kusuma Wardana Yeremiya Rambitan 3 set 18-21, 21-18, dan 21-10. Pasangan Muhammad Aksan Henra Setiawan juga sukses mengatasi perlawanan dari ganda Jepang Akira Koga Taichi Saito Rubber Game 17-21, 21-19, dan 21-10. Langkah serupa juga diikuti The Minion yang melaju ke babak 16 besar usai menang atas ganda putra Korea Selatan Kang Min Hyuk, Seu Sing Je, Straight Set, 21-17, dan 21-12. Sementara di sektor tunggal putra, Christian Hadinata sukses melaju ke babak 32 besar usai menang di babak kualifikasi atas tunggal putra Belanda dan tunggal putra India. Di babak 32 besar, Christian Hadinata sudah ditunggu wakil Jepang, Kentan Ishimoto. Dari Jakarta, Diandra Mukni, Ridwan Wima, MGM.